Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yunyatin, saya dari Pakultas Biologi, semester 6 Saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Fisiologi Hewan Untuk tugas yang pertama yaitu mekanisme kontraksi otot Bagaimana mekanisme kerja otot? Mekanisme kerja otot manusia Otot dapat melakukan dua kerja yaitu dengan cara kontraksi dan relaksasi Pada otot, kontraksi adalah keadaan otot menegang dan memendek untuk memberikan pergerakan tulang atau rangkah tubuh Sedangkan relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang Pengertian dari otot itu sendiri adalah alat gerak aktif pada sistem gerak manusia yang dapat menggerakkan kerangka manusia Selain itu, otot juga memiliki fungsi lain seperti menggerakkan bagian tubuh lain Yaitu jantung, saluran pencernaan, saluran pernafasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi Otot tersusun atas dua jenis protein yaitu aktim dan myosin Aktin adalah protein pembentuk filamen halus yang terbagi menjadi dua yaitu protein troponin dan tropomiosin Selanjutnya, myosin Myosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktif ketika kontraksi otot terjadi Dalam pergerakan, mereka saling bekerja sama Selanjutnya, yaitu tahapan mekanisme kerja otot Satu, otot menerima ransangan dari sistem syarat pusat Mekanisme kerja otot dimulai dengan adanya sinyal atau ransangan yang menyebabkan timbulnya kontraksi Sinyal tersebut berasal dari sistem syarat pusat yang terjadi akibat aktivitas otot atau tulang belakang Kedua, ransangan dari otak menyebabkan reaksi kimia Sinyal tersebut akan diterima oleh zat kimia yang disebut dengan acetylcholin Zat kimia ini yang akan menyebabkan berbagai reaksi kimia pada otot Salah satunya adalah pembebasan ion CA2 plus atau kalsium Dari retikulum sarcoplasma Reaksi kimia ini juga meransang pergerakan troponin atau tropomiosin Dalam senyawa aktin dan niosin Pergerakan ini memicu terjadinya kontraksi otot Tiga, proses melemasnya otot Tahapan mekanisme kerja otot selanjutnya adalah Proses melemahnya otot Setelah ransangan atau sinyal sudah tak dikirimkan lagi oleh sistem syarat pusat Pada saat itu, reaksi kimia yang terjadi karena adanya ransangan kembali seperti saat normal Tipe-tipe kontraksi otot pada manusia Yang pertama, kontraksi konsetril Tipe kontraksi ini terjadi pada saat otot digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sebuah benda Saat itu, kontraksi dimulai dari timbul tegangan pada otot yang membuatnya memendek Baru setelah itu otot cukup kuat untuk memegang benda tersebut Tipe ini termasuk kontraksi otot yang paling sering terjadi Pada mekanisme kontraksi otot ini, gaya yang dihasilkan selalu kurang dari kekuatan maksimum otot Dua, kontraksi ekstrik Kontraksi ekstrik adalah gerakan otot yang memanjang atau meregang Mekanisme kerja otot pada saat kontraksi ini terjadi adalah serabut otot Akan meregang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar dari yang dapat dihasilkan oleh otot itu sendiri Tiga, kontraksi isometrik Tipe kontraksi otot isometrik dikenal sebagai kontraksi yang statis Pasalnya, tidak seperti tipe-tipe kontraksi sebelumnya Otot tidak dapat memendek atau memanjang Dan tetap panjangnya seperti pada kondisi normal Untuk tugas yang kedua yaitu Mekanisme lokomosi pada hewan apertebrata dan apertebrata Berdasarkan cara geraknya, hewan diklasifikasikan dalam dua kategori Yaitu yang pertama, hewan apertebrata dan apertebrata atau apertebrata Gerak manusia pada hewan dibagi menjadi dua Yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif Yang termasuk dalam gerak pasif adalah tulang Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya Sedangkan alat gerak aktif adalah otot Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot menggerakkan tulang Hewan apertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang atau tulang punggung Sedangkan hewan infertebrata atau hewan apertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang atau tulang punggung Pada dasarnya, klasifikasi hewan yang menjadi apertebrata dan infertebrata ini merupakan klasifikasi berdasarkan struktur tubuh hewan atau binatang Struktur morfologi sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah hewan Infertebrata lebih sederhana dari hewan jenis pertebrata Contoh hewan pertebrata dengan cara geraknya Anjing laut bergerak dengan otot tubuh Katak bergerak dengan kaki untuk melompat Kelelawar bergerak dengan sayap Lumba-lumba bergerak dengan sirip Singa bergerak dengan kaki Contoh hewan infertebrata atau apertebrata dengan cara geraknya Bintang laut bergerak menggunakan kaki tabung Alat-lalat bergerak dengan sayap Linta bergerak dengan otot perut Ubur-ubur bergerak dengan tentakel Dan udang bergerak dengan kaki Terima kasih demikian presentasi dari saya Lebih kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh